Pertemuan yang bisa, itu akan terjadi di dalam dunia ini Hai guys, gimana kabarnya? Dalam mata bersuah Finally, Bumil bikin konten lagi Sama Pak Mil Jadi kita hari ini bikin konten bersama seorang yang special banget Apa ya, kita sebutnya seseorang yang menemani seorang legend Selama hampir 40 tahun Jadi, wanita tersebut Itu apa namanya, yang tahu persis sifat terjang Sifat terjang Sifat terjang, sifat kebiasaan Seorang legendaris drummer, Pak Murikus Plus Oke, jangan berlama-lama lagi Langsung kita Ini ada Mama Fero disini Mama gimana kabarnya? Baik Alhamdulillah Apa namanya Jadi buat teman-teman yang belum tahu Mama Fero ini adalah istri dari Amarhum Amarhum Bapak Murikus Plus Pak Murikus Plus yang which is juga ibu dari Betul Jadi, Mama ini ya Menemani Amarhum Papa ya Hingga detik terakhir Ya Hmm Wah, bahasanya nanti aja ke situ ya Hahaha Iya Kayak gitu udah gak sama Kalo ngomongin Apa Pak Murikus pasti kayak kita Bingung gitu ya Langsung Oke Apa B? Mau nanya apa? Jadi, kita mau langsung nanya-nanya aja ya Sama Mama ya Mah Kita tuh kan pengen tahu nih Mama sebelum nikah sama Papa itu Sebenernya udah tahu Kus Plus belum? Udah Tapi, waktu itu Kus Bersekul Kus Bersaudara Kus Bersaudara Tapi kalau Kus Plusnya belum tahu? Masih belum Belum tahu Itu tahun berapa, Mama? Itu tahun 60 Berapa ya? 67 kali ya Oh, berarti Belum Kus Plus Belum Masih Kus Ber Oke Terus Mama berarti Tahunya Kus Bersaudara ya Kus Bersaudara Oke, oke Tapi Pas setelah kenal sama Papa Tapi Mama tahu Kalo itu Papa itu drummer Dari Kus Plus Waktu itu masih belum tahu Karena kan Mama Waktu itu juga banyak sibuk Gitu kan Jadi banyak sibuk Waktu itu juga Pas lagi Kebetulan mau makan Mau makan Turun Dari Apa Kebetulan kita Kita mau Sama Mbak Titi Puspa Diambil untuk Lagunya Hai Gadis Sama Mbak Yayus Seno Kita berdua yang diambil Sama Mbak Titi Puspa Terus Akhirnya kita mau turun Mau makan Mau makan Di restoran Di bawah Kebetulan Sama Mbak Titi Puspa Kebetulan kantornya diatas Kantor siapa dimana Kantor siapa dimana Kantor yang Mbak Titi Puspa Ibu Bukan Sendrawasih Itu pimpinannya Bung Rai Itu agent Tapi ada kantornya Di situ Nah kebetulan Pas mau turun Kita mau makan Kesenangan Mama Soto Akhirnya Tiba-tiba Ada yang manggil Ada yang manggil nih Vero katanya Siapa ya Saya lihat Saya gak kenal Kayaknya Siapa Saya lihat Itu kan Kayaknya apa Kayak saya lihat Pernah lihat Gitu kan Kok Dia kenal saya Saya bilang gitu kan Pas kenal saya Saya lihat Di mejanya penuh Foto-foto saya Majalah semua Sampai TTS Gitu Itu Itu Mama semua tuh Akhirnya Akhirnya Dia dilihat dari majalah Boleh saya duduk di situ Katanya Oh boleh Itu sama Mbak Yayu Enggak Oh enggak Lagi sama temen Iya Udah gitu Udah Akhirnya Boleh saya duduk gitu Kata Pak Muri Oh boleh Boleh Kenalan lah Waktu itu Kenalan Saya bilang Kamu Dimana Kantornya Itu di atas Saya bilang gitu Kebetulan Udah habis kita Ngobrol Ngobrol Udah Kita pisah Pas kita pisah Besokannya kan Saya langsung Itu lagi Ke kantor lagi Tiba-tiba Ada yang muncul Itu kan Mas Muri yang kemarin Saya bilang gitu kan Lu ngapain Saya bilang gitu kan Akhirnya udah Ngobrol-ngobrol sama Bung Rai Saya mau ambil Itu Untuk syuting Sakila Sakila Oh iya katanya Untuk video clip Terus udah Saya bisa ambil Vero katanya gitu Oh boleh Boleh Katanya memang Dia ini saya Katanya gitu kan Model saya Katanya gitu Udah Akhirnya Akhirnya Kita syuting-syuting Diancol Kebetulan Diancol Terus syuting Sakila Ya setelah itu Berlanjut lah Berlanjut Akhirnya Ya udah Kita nikah nih Itu udah Nikah Nah tunggu di mana nih Pertama kali Ini mesti diulupan Pertama kali Mama Tahu Papa kan Itu masih kusper Nah terus Waktu saat Apa Papa panggil Mama Vero Vero Itu udah di kusper Iya udah di kusper Berarti kan Ada jenjang waktu Maksudkan Mama Isirannya Tahu pertama Kaka Tahu-tahu Ketemunya Pas papa Udah di kusper Udah di kusper Itu Mama Tahu gak Pas abung Keberapa Apakah Pada saat itu Lagi rame-rame Wah Itu lagi Ngetap-ngetapnya Itu Lagi Lagi booming Pering lah Pokoknya Itu Sekitar Tahun Waktu Tahun 70 Waktu Itu Tahun 76 Wah Tahun Segitu Memang Lagi 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 72 Kebetulan Kan Memang Di TV Memang Hampir Terus Kan Terus Terus Jadikan Saya Nget Banget Itu Namanya Kayaknya Pemain Kus Plus Apalagi Zaman Dulu TV 51 Oh Gitu Nah Setelah Ketemu Kedua Habis Shooting Sakira Sakira Ini kan Lagunya Amaru Papa Ya Sakira Papa Masalah Sebentar Ini Sakira Ini Di Muris Group Apalagi Pas May Itu Sakira Itu Di Muris Group Mama Jadi Modanya Ancol Terus Setelah Dari Ancol Maksudnya Waktu Papa Ketemu Mama Di Restaurant Itu Si Papa Minta Lama Telefon Mama Enggak Telfon rumah Kita Ketemunya Lagi Kedua Kalinya Di Kantor Kantor Itu Kebetulan Memang Sudah Ngetop Ada Lelisa Gitar Yaitu Yaitu Sese Heno Eva Arna Semua Bergabung Disitu Oh Gitu Berarti Sebabah Enggak Minta Telefon Kantor Nya Di Jalan Sabang Berarti Langsung Kalau Mau Tunggu Mama Pas Kesana Ya Enggak Pas Sudah Kita Kejadian Itu Dipulang Dari Ancol Kan Kita Diantar Sama Mas Muri Waktu Itu Si Papa Enggak Mungkin Bawa Mobil Sendiri Enggak Ada Namanya Hasan Sopirnya Diantar Kita Ke Rumah Setelah Itu Berlanjut Saya Dijemput Hasan Nonton Jakarta Teater Hobinya Papa Kan Emang Nonton Gitu Ter Ter Santer Jemput Mama Memutuskan Waktu itu Nikah Itu Dari Setelah Itu Langsung Nikah Apa Masih Enggak Sebetulnya Ini Sebetulnya Jadinya Sebetulnya Buka Ini Gini Prosesnya Gini Saya Itu Sebetulnya Enggak Tahu Dia Ngelamar Sama Mama Saya Ngelamar Saya Enggak Tahu Waktu itu Orang Saya Lagi Shoting Lagi Disanggar Tiba-tiba Hasan Datang Mbak Ini Kita Sudah Jemput Ada Apaan Mas Muri Penting Kita Turun Pake Baju Shoting Untuk Untuk Shoting Iklan Kebetulan Waktu itu Juga Ada Iklan Super Mii Kita Diambil Yati Loren Terus Baby Sylvia Saya Super Mii Itu Dulu Kita Bertiga Sudah Pas Saya Dijemput Tiba-tiba Ada Mama Saya Ada Bapak Saya Ada Apa Ya Saya Bilang Gitu Terus Udah Saya Dikasih Tahu Ini Pak Muri Sudah Ngelamar Nama Mama Katanya Bapak Waduh Saya Bilang Kejutan Saya Nggak Bisa Nggak 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 Ada Baju Apa Tuh Nggak Gini Pas Papa Datang Ramai-ramai Gitu Si Nenek Nenek Ngomong Ini Mung Nama Perasaan Mama Gimana Apakah Kaget Maksudnya Kok Gini Amat Ya Bilang Bilang Ya Itu Kaget Kaget Banget Langsung Langsung Kayak Seperti Apa Sih Kok Sampai Kok Neket Banget Saya Bagi Kan Maksudnya Mungkin Pada Saat Itu Kan Mama Mungkin Lagi Deket Seseorang Atau Lagi Ada Pacarnya Kebetulan Memang Betul Iya Kebetulan Mama Punya Pacar Chinese Iya 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 Dokter Dokter Gigi Kebetulan Memang Memang Belum Putus Memang Selalu Jalan Sama Dia Gitu Kan Kaget Saya Belang Gitu Kan Akhirnya Pas Disitu Ada Apa Yang Mau Nikahin Penggulu Penggulu Ada Ini Mas Muri Udah Ngelamar Mama Jadi Mama Bilang Iya Karena Mas Muri Orangnya Baik Dan Lagi Sopan Katanya Gitu Saya Cuman Bengong 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 Kok Begini Mas Muri Kok Nggak Bilang Saya Katanya Saya Tanya Kok Kamu Gimana Nggak Bilang Saya Ini Kan Saya Harus Undangan Buat Teman Teman Apa Gimana Gimana Ini Seperti Digerbek Pokoknya Udah Nyentek Nggak Ada Yang Kayak Pak Muri Sampai Baju Kementen Gak Ada Cuma Jadi Pake Baju Suiting Dikasih Kerudungan Kalau Ingat Sampai Ketawa Tapi Akhirnya Bisa 40 tahun Lagi Terus Hubungannya Sama Itu Mas Pacar Mama Maksudnya Mama Berhadapannya Gimana Tuh Akhirnya Sedikit Marah Sedikit Pastinya Marah Ya Marah Akhirnya Saya Kaget Jalannya Sempoyongan Saya Bukan Si Pak Dokter Ini Namanya Juga Namanya Namanya Sama Cangsin 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 Sepoyongan Sepoyongan Tapi Dipanggilnya Robi Robi Kamu Panggilnya Yanti Kamu Yanti Kamu Mengkhianati Saya Akhirnya Saya Kurang Apa Saya Wah Sudah Melantut Saya Dijodohkan Sama Orang Tua Saya Maaf Ya Mudah Mudahan Kamu Dapat Yang Terbaik Akhirnya Bang Kamu Jahat Kamu Jahat Cuma Bilang Itu Aja Ini Kan Dijodohkan Maksudnya Kan Mama Sendiri Pas Pada Saat Itu Punya Perasaan Nggak Sama Papa Maksudnya Sudah Suka Pas Sama Sekali Nggak Ada Rasa Suka Biasa Atau Ini Gimana Ya Atau Atau Semar Tua Jodoh Jamannya Dulu Kan Anak Kalau Itu Kan Takut Dosa Jadi Dosa Sama Orang Tua Gak Udah Gitu Tapi Ya Gitu Akhirnya Saya Agak Nggak Ngomong Juga Seminggu Sama Papa Ya Pokoknya Si Papa Udah Ini Mama Gimana Ngomong Baik Tapi Mama Tetap Masih Marah Gitu Ya Pastilah Mama Marah Sebenarnya Yang Pada Akhirnya Bikin Mama Jadi Cinta Sama Papa Apa Prosesnya Berapa Lama Sampai Mama Cinta Sama Papa Ada Kali Ya Tiga Bulan Ya Tiga Bulan Kenapa Tuh Gimana Papa Sabar Sabar Banyak Sabar Gitu Ya Biar Mama Marah Ini Tetap Dia Bawa Jalan Mama Mama Dibeli Ini Itu Udah Gitu Ya Udah Akhirnya Lama 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 Juga Kek Keliatannya Kok Ini Banget Gitu Ya Saya Bilang Gitu Terus Saya Bilang Gini Saya Tanya Gini Kamu Kok Enak Anjir Ya Sampai Cepet Banget Ngurus Nikah Pernikahan Itu Ya Kan Papa Kamu Yang Ngurus Gitu Bukan Saya Papa Kamu Yang Ngurus Semua Oh Itu Saya Belang Gitu Akhirnya Udah Kita Lama Lama Ya Jatuh Inilah Jatuh Sayang Jatuh Suka Lagi Tuhan Suka Udah Gitu Setelah Itu Saya Boleh Enggak Bawa Anak Anak Kesini Katanya Gitu Ya Boleh Saya Bila Gitu Kan Nama Sudah Rumah Tangga Kan Kita Harus Cinta Sama Anak Akhirnya Udah Minta Izin Sama Mama Uke Yang penting Anak Saya Dirawat Dengan Baik Akhirnya Udah Kebetulan Mama Saya Jatuh Cintanya Sama Riko Jadi Saya Kalau Ada Shoting Habis Duit Shoting Apa Pokoknya Saya Ini Ke Riko Karena Dulu Cakep Banget Riko Pakai Apa Ganteng Ganteng Jadi Kalau Setiap Bawa Anak Ganteng Banget Anak Ganteng Ganteng Jadi Dulu Mas Riko Sama Mama Dari Kecil Ya Berarti Dari Tiga Tahun Dari Tiga Tahun Sengah Dari Dua Tahun Bandel Gak Mas Gak 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 Diinin lalor Diem Gak Gak Bener Bener Gak 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 Biasanya kan Nek laki Main bola Main apa Ini Enggak Oh Diem Gitu Ya Oh iya Malah Cici yang Kayak Nek laki Oh Gitu Kalau Mana Ke sawah Apa Gitu Kan Kaya Jojo Gitu Iya Jojo Iya Cici Kayak Laki Sampai Naik Pohon Jambu Ya Kok Naik Jambu Sampai Aduh Saya Begitu Kecil Tapi Kecilnya Diem Gitu 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 Memang Ini Juga Kecilnya Penurut Terus Memang Satunya Doen Makan Senang Makan Senang Makan Yang Enak Enak Senang Makan Apa Dia Senang Makan Yang Enak Enak Pokoknya Kalau Itu Padang Udah Makan Padang Udah Makan Padang Udah Udah Sampai Udah 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 Kolesterol Dari Kecil Mama Nika Tahun Berapa Tahun Tahun 77 77 77 Berarti Kamu Isi 44 Tahun 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 43 Kalau Mas Ada Ya Anggaplah Papa Mas Kan Mamanya Nika Nika Ya 43 Tahun Terus Mas Perjalanan Mama Sama Papa 40 Tahun Aku Sendiri Ngerasain Tapi Aku Sebagai Anak Kita Jatuh Bangun Luar Biasa Namanya Musisi Tidak Ada Penghasilan Tidak Ada Gaji Bulanan Diatas Diatas Dibawah Penanggung Dibawah Makanya Ini Mama Sendirilah Yang Ngerasain Maksudnya Kita Bicara Saat Susahnya Maksudnya Seorang Amarum Mulikus Di mata Istrinya Tapi Hebatnya Bisa bertahun 40 tahun Sampai Dari Terlain Bapa Itu Itu Ngerasain Sih Maksudnya Gimana Sih Mama Kok Istilahnya Pada Saat Itu Masih Mudah Masih Cantik Kok Istilah Aduh Bagi Susah Sudah Keadaan Papa Disa Jatuh Mama Sebetulnya Kalau Itu Papa Masalahnya Mama Bisa Bikin Kue Bisa Masak Jadi Mama Buka Kuliner Jaman Sekarang Kuliner Supaya Apa Jangan Ada Hutang Ya Kan Sampai Berhutang Gak Ada Sampai Hutang Hutangan Gitu Karena Apa Pas Vakum Itu Mama Turun Tangan Gitu Itulah Kalau Sebagai Isi Di Belakang Layar Itu Kan Begitu Gitu Akhirnya Kalau Papa Pas Kebetulan Pak Ais Dateng Pak Ais Dateng Untuk Digabungkan Untuk Kuspus Supaya Untuk Ternayt Lagi Akhirnya Itu Betul 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 Kejutan Itu Kejutan Banget Akhirnya Udah Meldak Lagi Kuspus Betul Di Tahun Berapa Itu Meldak Junior Dulu Baru Kuspus Yang Aik Kebawa Kalau Aik Ngumpulin Pak Jadi Gini Yang Di Rumah Belum Pernah Ketahui Itu Apa Rumah Tangganya Mama Sama Amal Papa Itu Ya Kira Kita Satu Dasawar Sama Papa Off Bermain Musik Jadi Bener Bener Vakumnya Lama Sekali Satu Putaran 10 tahun Itu Bener Bener Nothing Dudu Gak Ngapain Jadi Memang Hidup Harus Tambah Sulam Event Rumah Sebesar Apapun Jadi Dijual Jadi Lebih Kecil Ya Itulah Maksudnya Semuanya Pasti Ngerasain Jadi Memang Bertahan Hidup Di saat Junior 95 Itu Meledak Terus Otomatis Kuspesnya Terbawa Yang hilang Sudah lama Jadi Orang Rindu Juga Sosok Aslinya Mana Mereka Kebetulan Digawangi Oleh Bapak Ayah Suhana Dan Untuk Mengumpulkan Empat Orang Ini Susahnya Luar Biasa Betul Om Yon Om Yok Bokal Tambah Satu Lagi Abadis Susman Itu Formasi Pertama Yang kemarin Datang Kita Nikah Itu Wah Ini Susahnya Luar Biasa Karena Masih-masih Mungkin Sudah Gairah Untuk Bermain Musik Ya 10 Tahun Om Ais Kepapah Hanya Dia Satu Orang Yang Berhasil Buat Ngumpulin Empat Tiga Kuspes Ini Di Luar Om Ton Amar Hunda Meninggal Meninggal Om Yok Lagi Kepapah Lagi Terus Sampai Akhir Itu Tidak Mau Tambah Abadis Susman Ini Luar Biasa Masuk Pada Saat Itu Kuspes Naik Itu Luar Biasa Naik Naik Lagi Luar Biasa Itu Anak Dan Sampai Waktunya Sedikit Sampai Nggak Ada Waktu Keadaan Ekonomi Apapun Berubah Drastis Istilahnya Bisa Tambah Mobil Itu Juga Bisa Bangun Villa Bisa Bangun Villa Lagi Bisa Di Rumah Lagi Ada Suatu Kebanggaan Buat Papa Ya Buat Papa Itu Walaupun Sesibuk Sibuk Itu Show Dimana Aja Anak 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 Harus Dibawa Itu Saya Selalu Tengah Papa Betul Dia Nggak Mau Jauh Juga Dengan Anak Anak Itu Jadi Kita Ditaruh Di Hotel Sambil Nonton Itulah Saya Ada Suatu Kebanggaan Buat Saya Rasanya Ya Allah Ingat Saya Waktu Itu Ya Ingat Papa Kalau Betul Betul Sama Keluarga Betul Betul Care Banget Gitu Sampai Show Anak Anak Tiga Tiga Rekaman Aja Nih Rekaman Aja Sampai Dibawa Sampai Bawa Termos Sampai Bawa Bantal Kecil Riko Masih Aktif Main Dimana Mana Aku Dampingin Dia Dua Tahun Terlahir Itu Kalau Main Itu Pasti Penuh Bukan Hanya Anak Yang Diundang Tapi Cucu Dateng Jadi Jojo Mau Nonton Dia Nanda Ajeng Tapi Sana Kamu Berenang Sana Kamu Apa Yang Mesti Di Mata Dia Ada Anak Cucu Cucunya Itu Yang Gila Sih Maksud Kalau Yang Lain Ini Pekerjaan Itu Tapi Bokap Bahagia Banget Anak Anak Cucu Cucunya Tapi Ribet Sebenarnya Buat Dia Ribet Banget Banyak Tapi Itu Kebahagiaan Dia Mana Kok Ubin Sin Badis Ajeng Nanda Ajeng Kok Kamu Ini Ini Jadi Satu Sisi Sebenarnya Kita Gak Enak Kadang Kadang Gila Kualga Bokap Rame Anak Anak Cucu Tapi Dia Yang Minta Dia Nyuruh Gitu Tapi Malah Bahagia Seneng Gitu Padahal Dia Sendiri Gak perlu Ditonton Anak Sudah Kamu Kusana Oh Duit Sudah 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 Ya Mending Ya Udah Gue Ngomong Itu Keren Banget Luar Biasalah Jarang Yang ada Seniman Seperti Papah Itu Sampai Anak Cucu Di Bawah Iya Sih Makanya Sampai Gak Heren Kamu Ngomongin aja Ngomonginnya Siapa Andung Ikut Nge Iya Kan Sebenernya Memang Agak Nurun Nurun Iya Banyak Banyak Kebiasaan Gak ada Kebiasaan Itu Maksudnya Banyak Hal-hal Yang memang Dari Papah Muri Itu Banyak Yang Nurun Mas Rika Makin Tua Makin Banyak Nurun Terus Hal-hal Jelek Makin Nur Maksudnya Coba Enggak Separa Dia Maksudnya Aduh Si Ramah Kesetiaannya Dia Kesetiaannya Luar Biasa Walaupun Seandainya Ada Artis Yang mau Deketin Aduh Maaf Saya Istri Itu Yang Satu Saya Bener Salut Kenalin Istri Saya Suatu Bener Kesetiaannya Luar Biasa Pada Jaman Itu Kalau Kita Dibilang Kus Plus Super Star Menteri Boleh Ganti Pejabat Boleh Ganti Tapi Kalau Kata Bokap Kalau Muri Kus Plus Sampai Tua Ini Ganti Jadi Pada Saat Itu Kus Plus Namanya Luar Biasa Jadi Orang Gak Hafal Menteri Tapi Pasti Hafal Kus Sampai Di Buku Di Iklan Apa Segala Macem Kus Semua Sampai Pak Yusuf Kala Sampai Dateng Terus Minta Tanda Tangannya Kus Bayangin Aja Pak Yusuf Kala Itu Kebetulan Ambil Kus Plus Terus Saya Mau Minta Ini Dong Tanda Tangan Dari Kus Plus Bukannya Kita Pak Yusuf Kala Minta Ini Hebatnya Terum Maksudnya Mungkin Pak Yusuf Kala Mengalami Jaman Jamannya Masih Muda Lagu Lagunya Beliau Gitu Karena Lagu Lagunya Beliau Bapak Bapak Kita Ini Banyak Ternyata Banyak Inspirasi Semua Orang Waktu Jaman Gua Muda Hanya Lagu Tapi Disaat Kita Ikuti Ternyata Waduh Gila Lagunya Mereka Tuh Menurut Inspirasi Sairnya Itu Bagus Sampai Sampai Sekarang Aja Udah Pecinta Kus Pus Bukan Kudar Malah Tambah Bayangin Aja Kenangan Apa Yang Mama Gak Bisa Lupain Sekarang Dari Papa Kenangan Yang Pasti Banyak Kenangan Tapi Yang Paling Mama Gak Bisa Lupain Kenangannya Itu Ya Papa Kalau Selalu Apa Ya Mama Beli Masakan Mama Nih Apa Terus Dari Kau Juga Tahu Beli Makanannya Gak Enak Duh Saya Pikir Mama Masakannya Katanya Gitu Oh Selalu Muji Bukan Hanya Muji Masakan Mama Enak Benar Iya Kita Juga Jadi Makan Dimanapun Pasti Dibanding Masak Di rumah Kalau Itu Nggak Makan Di Luar Pak Yan Kan Mau Ngajak Makan Nih Gue Bojok Kuis Masak Rawon Emang Aku Nggak Kebagian Rawon Jadi Kalau Apa 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 Ya Kalau Diajak Makan Nama Siapa Siapa Wah Nangomai Katanya Gitu Nangomai Katanya Aku Wis Onok Katanya Apa Vero Sudah Bikinin Aku Katanya Waduh Katanya Mama kan Senang Masak Setelah Tidak ada Seseorang Yang akan Muji-muji Masakan Mama Lagi Itu Apa Itu Mama Jadi Kayak Apa Berkurang Dulu Pasti Semangat Karena Papa Yang selalu Masak Apa Mau Bikin Apa Cuma Kalau Penggemar Penggemar Yang tahu Mama Itu Pasti Bundah Aku Itu Dong Bundah Mau Dateng Itu Bikin Ini Ketanya Boleh Itu Aja Tapi Apa Kalau Untuk Secara Dari Pribadi Itu Ngerasa Kehilangan Banget Nggak Ada Yang Nggak Apa Muji Masakan Enak Lagi Iya Rasanya Kadang-kadang Seperti Ya Cuma Nangis Aja Kalau Ingat Papa Sampai Menterak Menterak Udah Kayak Seperti Di kamar Sampai Kaget Gitu Aika Sampai Kaget Bangun Ngap Nangis Sejadi Jadinya Karena Apa Nggak pernah Pisah Kan Saya Kan Nggak pernah Pisah Nggak pernah Selalu Berdua Kemana-mana Berdua Nah Satu Ada Satu Yang Lucu Mama Mau Ke Arisan Mama Mau Ke Arisan Kamu Jam Berat Pulang Jam Lima Udah Pas Saya Jalan Sampai Gang Tukung Ditepokin Tepokin Aduh Oh Dia mau Mesen Kali Gitu Udah Disamperin Mesen Apa Pak Jangan Lama Lama Waduh Itu Itu Yang Saya Waduh Pak Belum Sampai Ke Arisan Udah Dibilang Jangan Lama Kira Tepok Tepok Ngapain Kita Menyamperin Aja Ya Jangan Lama Lama Ya Ya ampun Sampai Begitu Kadang-kadang Kalau Ingat Begitu Ketawa Sendiri Senyum Masa Senyum Iya Gitu Kalau Ngomong Ke Apa Tadi Penggemar Ya Sekarang Kan Juga Sering Ada Plastari Kuspas Atau Komunitas Kuspas Gitu Di Mata Mama Plastari Kuspas Sama Komunitas Kuspas Gimana Sini Ben Plastari Sama Kuspas Kuspas Atau Mereka Sampai Menghargai Banget Dengan Istri Legend Mungkin Karena Mama Yang Exist Jadi Mereka Selalu Kalau Ada Apa Apa Undang Mama Supaya Biar Inilah Istri Legend Gitu Maksudnya Inilah Istri Legend Jadi Selalu Ada Apa Apa Mama Tapi Kalau Mama Lagi Enggak Enak Badan Mama Suka Tolak Juga Sih Gitu Makanya Memang Sudah Seharus Sih Maksudnya Mempustari Penggemar Maksudnya Menghormati Keluarga Legend Dan Istri Legend Ada Tapi Menghargai Dan Lain Itu Bukan Masuk Kerana Rumah Tangganya Dapurnya Kalau Aku Sih Berharap Hargai Karyanya Betul Ya Kenang Karyanya Kalian Mainkan Karyanya Itu Lebih Asik Dibanding Jangan Cuma Ada Lagu Lagunya Dibanding Bahas Rumah Tangganya Karena Semua Rumah Tangganya Bahas Keadaan Dapurnya Ada 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 Sih Maksudnya Aku Tahu Sendiri Gitu Kayak Band Pastari Ini Band Pastari Ini Band Pastari Ini Istilahnya Sahabat Sahabat Tanjok Gitu 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 Saya Gitu Ngomong Masalah Mereka Itu Masalah Gini Kita Harus Satu Wadah Di Kus Plus Bersatulah Untuk Ini Apa Ini Kus Plus Gitu 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 Sampai Akhirnya Main Sikut Sikutan Gitu Itu Mama Juga Sering Ngeliat Gitu Kok Begini Sikutan Serangan Di media Sosial Bahkan Keluarga Pun Sayang Aku Diserang Lucu Gitu Ada Terakhir Komen Saya Bagusan Vokalis Si Ini Dibanding Anaknya Sendiri Gak mirip Yang Ini Maksudnya Gini Orang Itu Tidak Berpikir Ngomong Seperti Itu Yang Namanya Band Plus Tari Band Teribut Ya Harus Semirip Mirip Ya Kalau Kita Lihat Hari Hari Band Ini Vokalis Drumernya Ngomong Juga Gak Mirip Papa Tapi Berusaha Dimirip Mirip Kan Gitu Band Ini Kalau Aku Ngapain Aku Sudah Punya Identitas Sendiri Sudah Punya Identitas Sendiri Ngapain Mirip Mirip Papa Sudah Cukup Jadi Anaknya Papa Jadi Anak Anugrah Masa Gerak Kita Mirip Papa Logat Nyanyinya Ya Enggak Jadi Aneh Itu Mas Yang Harus Kalian Kita Ketahui Band Plus Tari Band Tribute Mobitos Kus Plus Apa Segala Macem Tapi Semirip Mirip Kalau Gitu Bukan Band Tribute Kalau Kalian Bawain Band Yang Gak Mirip Band Sendiri Gitu Agak Sedikit Kesel Yang Ngomong Aneh Kadang Gak Mikir Gak Gak Mirip Gitu Ngapain Kita Miripin Papa Papa Ya Papa Anak Ya Anak Ya Di Ma Legend Makan Aku Sudah Junior Ngapain Kita Tapi Waktu Itu Kan Mama Juga Senang Juga Kamu Juga Pernah Meledak Juga Di Junior Itu Kan Sampai Anak Anak Kecil Bawain Lagu Lagunya Junior Kan Sampai Kayak Gitu Tapi Aku Aja Tahu Lagu Bujangan Itu Aku Bukan Aku Tahu Aku Dengerin Pertama Kali Di Radio Sebenarnya Belum Lahir Lahir Tapi Aku masih kecil Makanya Aku tahu Mas Ingusan Jadi 90 Berapa Aku dengerin Pertama kali Junior Yang bawain Tapi Aku Tahu Lagunya Siapa Tapi Waktu Bujangan Di Kus Plus Enggak Meledak Biasanya Junior Itu Yang Meledak Jadi Memang Bikin Nama Kus Plus Naik Lagi Ada 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 Beberapa Turan Kita Bareng Dan Yang Enggak Enak Budget Kita Di Atas Bapak Bapak Kita Ini Yang Enggak Enak Ini Enggak Enggak Masanya Kursus Lagi Tinggi Tingginya Tapi Yang Tinggi Tingginya Bikin Junior Kita Beberapa Titik Setelah Tahu Bapak Kita Gelo Budget Di Atas Budget Gua Abis Gimana Namanya Bapak Anak Wujuk Wujuk Saya Malah Seperti Pak Jokowi Itu Penggemar Kus Plus Asli Itu Gak Pernah Dulunya Dulu Masih ada Papa Hidup Pak Jokowi Selalu Telepon Kus Plus Yang Harus Nampil Pak Jokowi Dateng Alhamdulillah Sampai Berdoa Jadi Memang Hubungannya Papa Sama Papa Sama Pak Jokowi Bukan Hanya Kenal Kus Plus Pejabat Dari Pak Jokowi Sebelum Pejabat Ya Soan Soanan Memang Sebelum Jadi DKI Satupun Kalau Pak Jokowi Lagi Di Jakarta Ini Lagi Hinggap Di Hotel Itu Karena Gini Ada Kedekatan Tersendiri Antara Amarhum Papa Sama Jokowi Mungkin Gini Dekat Sekali Kau Apa Gitu Enggak Kesini Mas Muri Jadi Sudah Ketemu Hanya Bercanda Sama Pak Jokowi Enggak Ada Kita Minta Ada Teng NGV Enggak Ada Hanya Bener Bener Ya Berteman Tulus Berteman Berteman Terakhirnya Telepon Mur Mur Ke Pasar Minggu Aku Di Rumah Jendral Sana Jampiro Anak Jampiro Isor Gak Jam 6 Pagi Sampai Rumah Waduh Oh Ya Tak Usah Kita Jadi Subuh 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 Kita Jalan Ke Pasar Minggu Tempat Yang Permah Jendral Lupa Namanya Tapi Dengan Apa Dengan Datangnya Pak Jokowi Ke Makam Papan Yang Maksudnya Ke Peristiratan Papan Terakhir Itu Hal Yang Luar Biasa Maksudnya Di Saat Itu Ya Pondok Ranggon Macet Total Kita Tunggu Di rumah Dia Masuk Rumah Tunggu Di Makam Dia Masuk Makam Gak Bisa Sampai Akhirnya Dia Pakir Jauh Jualan Kaki Kaki Itu Luar Biasa Betul Jadi Sampai Kita Anaknya Itu Yang Angkat Papa Tudah Anak Tunggu Kita Gak Bisa Makin Mobil Aku Buang Bar Bodo Amat Lari Udah Jadi Sampai Jalan Tunggu Jadi Pak Jokowi Tunggu Saya Saya Mereka Tunggu Di rumah Udah Disini Sudah Sumpah 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 Di rumah Bukan ya Enggak Anggi Yang Bincang Ini Ngomongin Apa Terakhirnya Papa Ya Maya Kondisi Itu Ya Memang Hari Terakhir Maya Apa Enggak ada Memang Ya Mama Yang Nemanin Sama Anggi Karena Kita Beda Rumah Baris Ke Disana Even Kita Satu Kawasan Cibubur Tapi Aku Disana Baris Kedisana Waktu Mama Mau Umroh Umroh Udah Udah Dicalling Anak Anak Kok Nanti Kita Kumpul Ya Sama Mama Mau Kesana Gita Kita Gak Tau Besok Paginya Mau Meninggalkan Kita Gak Tau Itu Masih Memang Nganjap Rizka Juga Semua Dibilangin Pokoknya Kita Kumpul Disini Di Rumah Papa Memang Malumnya Habisin Cia Itu Kita Ke Rumah Papa Semua Ya Papa Masih Fine Fine Aja Segar Itu Baru Kulang Sama Aku Habis Dari Luar Kota Fine Fine Aja Malah Kita Bercanda Nanti Jalan Ke Garut Papa Siapa Papa Teman Aku Kamu Sambal Ke Bom Obis Diri Oh Gitu Kita Atur Subuh Subuh Kakek Luar Biasa Dek Gitu Kan Pingsan Gitu Akhirnya Udah Kita Minta Tolong Tetangga Kan Diantar Ke Rumah Sakit Ternyata Udah Nggak Ada Berarti Disini Itu Kepalanya Tapi Berarti Memang Udah Nggak Ada Dari Rumah Ya Udah Nggak Ada Kata Dokter Wah Ini Udah Nggak Ada Nih Katanya Gitu Masih Anget Masih Lemes Banget Diusahakan Dokter Do Something Memang Sudah Tidak Ada Ya Itu Kalau Ingat Lagi Mama Ingat Papa Nggak Nyesain Nggak Nyesain Nggak Nyesain Meninggalnya Juga Senyum Bener Meninggalnya Juga Senyum Kayaknya Pasrah Sudah Pasrah Gitu Gini Nggak Anak Anak Nggak Harus Bulak Rumah Sakit Harus Istilahnya Di masa Akhirnya Kondisi Keuangannya Lagi Bagus Bagus Kondisi Keuangannya Lagi Bagus Maksudnya Lagi Bener-bener Tournya Banyak Makanya Setelah itu Masih ada Beberapa Tour yang Aku harus Gantiin Aku harus Gantiin Kebetulan Untuk Show Di Karena memang Kamu Yang disitu Tapi Karena Keadaan Yang Harusnya Papah Gitu Kan Tapi Kamu harus Ngegantiin Karena Papah Tidak Untuk selama-lamanya Tidak akan tampil lagi Kalau Aku Sih Kadang-kadang Nangis Nangisnya Sebenarnya Kalau aku Pribadi Sering Gantiin Dia Jadi Gini Papah Orangnya Kalau Yang Terlalu Capek Udah Aku Udah 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 Gini Main Kemarin Di Banyuwangi Pesawat Dari Bali Jauh Dari Surabaya Jauh Kok Kamu Berangkat Sering Banget Apalagi Waktu Itu Hernia Hernia Besar Beberapa Titik Harus Aku Kawal Dia Main 15 Menit Aku Main Sampai Ke Brunei Jadi Itu Aku Marah Dia Main Sudah Satu Jam Aku Takutnya Dia Anfal Karena Dokter Bila Ini Kita Ke Brunei Udah Pak Murni Jangan Lama Lama Aku Cukat Cukat Karena Pak Setengah Jam Nanti Sampai Satu Jam Pak Udah Aku Takutnya Di Negara Orang Tiba Anfal Memang Pasti Tapi Jadi Nggak Ingat Penyakitnya Udah Akhirnya Gantian Sama Aku Itu Hernia Pertama Pun Begitu Dua Hari Main Dusanya Main Aku Terus Ganti Tapi Yang Ini Yang Taya Nggak Ada Itu Yang Bikin Sakit Yang Bikin Sedih Itu Haber duka Maksudnya Dari Orang Mas Niko Ini Terus Temu Orang Mas Niko Wah Itu Sakitnya Luar Biasa Maksudnya Kau Mereka Bapak Gua Sakit Bapak Gua 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 Ganti Gua 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 Di Banyu Wangi Ini Nggak Mau Kau Ini Orang Gua Nggak Ada Dan Setiap Orang Yang Kaku Itu Mukanya Sedih Akunya Nggak Fati Disitu Terus Terus Akunya Jadi Wah Gila Ini Meninggalnya Yang Dari Medan Yang Dari Kalimantan Semua Naik Pesawat Untuk Ini Melayak Ke Itu Saking Apa Betul Penggemar Ininya Iya Cinta Luar Biasa Meninggalnya Nggak Nyusahin Iya Nggak Nyusahin Anak Gitu Tiba Tiba Cuman Sedetik Cuma Sedetik Aja Gitu Terakhir Nih Harapan Buat Anak Anak Sama Cucu Cucu Akhirnya Buat Anak Anak Cucu Cucu Kepengennya Sih Semua Mudah Mudahan Dikasih Allah Yang Angkat Derajatnya Naik Terus Jangan Lupa Seandainya Memang Ada Bakat Turun Dari Papa Diteruskan Jadi Jangan Sampai Ilang Identitasnya Papa Jangan Sampai Ilang Gitu Boleh Sampai Mau Sarjana Tapi Kalau Bisa Yang Ada Bakatnya Gitu Jangan Jojo Kan Jojo Sekarang Sudah Kelihatan Bapaknya Ya Ya Kaya Damas Sudah Kelihatan Semuanya Tinggal Si Tinggal Tinggal Bikin Grupnya Aja Jadi gitu guys semuanya Memang kalau kita bakal ngobrol-ngobrol tentang papa itu gak akan ada habisnya Karena pasti panjang Nanti next kita ngobrol-ngobrol lagi tentang papa Mungkin kalau kondisinya aku juga udah enak Kita bareng-bareng kita ke makam papa Untuk sekarang Dari segitu dulu terima kasih mama udah mau Berbagi Kesini ya berbagi Teman-teman di rumah juga Udah ngusahain kesini Padahal kondisinya juga kan mama Sudah gak bisa jalan Tinggal nunggu panggilan ilang Pasti Tetep doain Bapak Kasmuri Biar di Brontorojo Alphateha Alphateha buat papa Juga doanya buat mama Biar selalu sehat ya Biar sehat bisa Dan pingin cucu-cucunya itu aja sih Amin 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 Terima kasih Terima kasih maya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.